sehingga ada pepatah mengatakan many agreed men start as a new people boy katanya banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran artinya berangkat dari A banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet sampai kepada membuahkan hasil kita ingin pintas kayaknya mau, usahanya tidak mau senangnya mau, peras keringatnya tidak mau ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan maka dari jenis perjudian masal semacam ini lahirlah penyakit tulul amal panjang angan-angan terlalu muluk cita-cita bayangkan saja kalau ini terjadi secara masal menimpa nasib rakyat kita di pedesaan yang jauh dari keramaian tiap hari mereka didinabobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak dengan angka nol yang berentet tiap hari mereka melihat angka-angka itu mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini panjang angan-angan muluk cita-cita hanya dengan mengandalkan meja perjudian akibatnya timbul penyakit yang kedua yang ketiga yaitu malas berusaha orang kalau sudah terlalu asik berkhayal menghitung bintang di langit malas berusaha kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia satu minggu bergaji sepuluh lima belas ribu diketawain apaan gaji lu sepuluh ribu lima belas ribu ntar gua nih kalau ketembus seratus juta ntar ntar yang sepuluh ribu dan lima belas ribu keringat orang itu dihina itu dicela tetapi dia selalu menghitung ntar nih gua ntarnya wallahu a'lam saudara hadirin yang saya muliakan timbulah sikap malas padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan maka sifat malas ini merupakan musuh kita baik mengejar kemiskinan baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas yang malas ini dilatar belakangnya oleh penyakit tulul amal terlalu muluk angan-angan yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang sasaran yang lebih jauh dan ini yang paling kita khawatirkan hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu dengan kata lain membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan tanpa itu maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu sangat membenci sifat malas sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar tidak ketara judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi bertetangga berumah tangga sampai kepada berbangsa dan bernegara dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis bersifat kasus-kasus kecil saja sebelum riaknya naik ke permukaan marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri jangan terseret dalam permainan yang bernama judi apapun bentuknya bagaimanapun cara dan ragamnya karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya taruhlah kita barangkali kemarin-marin tanyut dalam arus perjudian tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mu'min adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan dia segera sadar dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang dengan sikap semacam itu kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kalau kalau abri masuk desa rakyat beruntung kalau jaksa masuk desa rakyat bahagia kalau koran masuk desa rakyat ikut jadi cerdas tapi kalau judi masuk desa rakyat kiamat pembangunan akan terbengkalai roda perekonomian akan lesuk karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan karena gambaran khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi padahal istilah orang-orang tua kita dulu lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi artinya uang yang seribu dua ribu rupiah itu lebih baik dibelikan beras dimasak makan bersama anak dan istri terasa nikmat dan halalnya ketimbang beli kertas lalu ngelamun mengkhayal menghitung yang bukan-bukan itu kertas dibulak madep mulon dibulak madep mudik diputer sana diputer sini akhirnya palaknya ikut muter kira-kira apa yang cocok masih belum puas kertas dilihat orang gila ditanyain sudah tahu waras orang gila yang ditanya masih belum puas nanya orang gila tidur di kuburan Allahu akbar padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk anget gak ada nyamuk kuburan tidur di kuburan dampak dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah membahayakan dan mengancam nilai-nilai tawheed yang kita miliki sudah kertas dibulak balik gak puas orang gila ditanya orang gila ditanya belum maram tidur di kuburan barangkali ada bisikan saudara hadirin yang saya muliakan memang walaupun wahyu sudah berhenti tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya tetapi ilham itu bentuknya positif kalau saudara pagi-pagi berniat tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji ah itu namanya ilham kalau saudara sedang merenung tahu-tahu datang pikiran ah saya mau sedekah itu namanya ilham bentuknya positif tapi kalau ngelamun tahu-tahu datang pikiran nomor sekian 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 pasang itu bukan ilham itu belis saudara hadirin yang saya muliakan tidak puas tidur di kuburan cari yang lebih paten lagi dukun ditanya nah saya ingin menudukan persoalan apa tidak boleh orang ziarah kubur apa tidak boleh orang pergi ke dukun ini dalam kaitannya dengan judi karena ini penyakit yang sudah merajalela mewabah di kalangan masyarakat di lapisan yang bawah ini saudara hadirin yang saya muliakan ziarah kubur bukan saja boleh malah dianjurkan oleh nabi tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh nabi itu dengan tujuan pertama agar orang ingat kepada mati kata nabi cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua maka etikanya diajarkan kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah ubikum lahikun kami satu saat insyaallah pasti akan menyusul kamu kalau kamu sekarang berbaring di sini satu saat kami akan berbaring di sini ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati orang yang ingat kepada mati gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati orang kalau tidak ingat mati gaya hidupnya tidak terkontrol kalau dia berkuasa Fir'aun itu tidak ingat mati kalau dia kaya korun sudah gambarannya tidak merupakan gambaran yang baik orang yang ingat mati dia berkuasa dia berlaku adil satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab orang kaya ingat mati dia akan jadi pemurah kenapa kalau saya diberikan ilmu pertanyaan akhirat cuma satu ilmumu kau amalkan untuk apa kalau saya diberikan umur panjang pertanyaan akhirat cuma satu umur kau habiskan di mana tapi jikalau saya diberikan harta pertanyaan akhirat ada dua hartamu kau dapat dari mana kau belanjakan kemana depannya ditanya belakangnya ditanya dapat dari mana dibelanjain kemana coba dua-duanya berkaitan dengan kegiatan kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik itu pun tidak betul atau dapatnya dari yang tidak baik tapi dibelanjakan untuk yang baik itu pun tidak bisa diterima oleh karenanya dengan mengingat mati gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya terkontrol